Ini yang saya anggap kuliani yang menghidupkan video aja Kalian ini belum pernah belajar kitab ada buta'alim Masa dosenya menyalahkan video Kalian gak menyalahkan Nah itu kualat itu Kecuali dosenya matiin video gitu ya Kan sama aja kayak radio berarti denger suara 17 Oke ada yang bertanya Afifah, Fernika Sudah selesai? Nunggu persetanya Ustadz Nunggu, ada berapa ini? 27 ya? Masih 17 Abang kamu dimana abang? Di rumah ini? Nunggu Ustadz di rumah Ustadz Di mana rumahmu? Di Di Probolinggo Ustadz Oh Probolinggo Kalau Fernika, dimana? Udah Ustadz Hujan ya Ustadz Hujan ya? Iya hujan Ustadz Tadi aja geluduk Ustadz Bang, bang, bang Tadi apa udah dijelasin tentang Anak Fasak Dari hasil Fasak itu Fasak Nika Fasak Nika Fasak Kalau udah punya anak itu Gimana itu Hasil anaknya itu Anak Fasak Tadi tanya gimana tadi? Kan kalau pernikahan Tanya gimana tadi? Pernikahannya itu Fasak kan Kalau cerai Fasak Berarti tidak dihitung menikah Ya kan? Udah dianggap tidak menikah kan Kalau ketahuan Fasak itu Terus kalau punya anak itu Hasilnya gimana? Terus warisannya gimana? Terus nafkahnya gimana? Terus walinya? Bentar ya, Sas Oke, bang Dijawab Ini yang saya anggap kuliani Yang menghidupkan video aja Anjir Yang mau Kalian ini belum pernah belajar Kitab ada buta'lim Buta'lim Masa dosenya menyalakan video Kalian gak menyalakan Nah itu Alat itu Kecuali dosenya matiin video Kan sama aja kayak radio berarti Dengar suara Disuruh hidupin baru hidup Bisikan goit Untung mbak pra yang ngajak Coba dosen lain Disemprot kalian Oke lah Tadi pertanyaannya Satu itu Apa Lupa Pasah nikah Pasah ada anak yang akhir Nikahnya pas�� Terus Nikah yang batal Angsungnya Naftanya walinya gimana tuh itu kalau fasah itu kan apa itu ya istri yang gue gacera ya apa bukan itu kulu oh hulu fasah itu kalau tau sepersesuaan kan batal nikah gitu loh batalnya pernikahan tapi itu sudah sudah punya anak gitu maksudnya sudah hamil lah gitu sudah hamil oh parah men ya kan bisa aja taunya telat gitu loh 4 tahun kemudian baru tau saya gini saya gini apa aku gak gak paham apa ya maksudnya itu apakah dapat warisan atau gimana apa kalau kita melihat kita bisa menikah saudara saudara itu dalam artian kan sudah dijelaskan aduh saya lupa ini itu kalau jika kita menikah menikah seseorang itu harus tau latar belakangnya itu gimana maksudnya itu latar belakang keluarga itu sisilannya gimana halo suara saya mantul gak ya itu kan kalau sebelumnya tau ya bang ini kan kalau gak tau akibatnya kan gitu makanya oh untuk kedepannya itu kayak gimana gitu ya enggak kalau anak dibuang itu kebangetan ya jangan jangan ya setidaknya apa mungkin mungkin teman-teman punya pandangan apa punya pendapatan untuk dari pernyataannya saya setiap karena saya agak bingung juga ini kalau memang apa peningkatan fasa peningkatan fasa itu kalau kita 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 untuk fasa itu kan perkawinan yang batal kan apa yang tertunda gitu sebabnya entah itu saudara atau bagaimana gitu kalau apa ini kan ceritanya Shastia ini mempertanyakan kalau ini sudah udah hamil duluan apa mau menikah gitu udah hamil duluan enggak udah menikah udah menikah terus punya anak ternyata kalau saudara persusuan itu barusan persusuan persusuan kalau kalau itu sudah persusuan kan gini kan enggak mungkin enggak mungkin kalau itu enggak pertanyaan kamu itu menjebak sebenarnya ya enggak enggak bisa enggak bisa enggak bisa salah satu ini bang aku kasih aku kasih gambaran ya contoh nih ya kan sering tuh orang nikah gara-gara ketemuan di tinder di game online ya kan baru ketemu langsung nikah kan sering itu ada loh kasusnya kan siapa tahu 4 tahun kemudian saudara persusuan udah punya anak nah kalau kan kalau misal ingin menikah kan harus apa kita harus bertemu dengan orang tuanya masing-masing kan ini siap apa ini bagaimana terus gimana-gimana kalau memang kalau memang kalau memang kan kita enggak tahu ingatannya orang itu bagaimana karena bahwa kita apa orang misal orang tua aku nih sadar kalau oh ini ini saudara apa saudara kamu gini-gini gitu maka apa yang kalau kalau saya kalau misal saya yang misal saya yang jadi itu posisi dari pertanyaannya Sastia itu kalau itu apa sebagai seorang ayah ya berat untuk menafkai gitu gitu loh ya entah mungkin pandangannya teman-teman ada yang beda atau gimana soalnya kalau pandangan saya kalau ketika saya di posisi itu apa yang saya lakukan gitu loh kalau misal saya udah menjadi ayah dari anak tersebut terus saya harus menafkai pasti lalu kalau bercerai itu bagaimana gitu apa kita kembalikan ke pengadilan agama itu masalah HAASU gitu terus masalah warisan itu ya itu gitu loh mungkin dari apa teman-teman ada yang mau menjawab sanggaan atau feedback soalnya kalau apa menikah gitu apalagi apalagi sekarang kita gampang nyari jodoh gitu datangnya pas kita ingin serius sama orang itu malah itu saudara kita nah itu apa kalau memang kejenjang serius kan pasti kan dipertemukan orang tua itu dan orang tua itu kan pasti menanyakan latar belakangnya oh latar belakangnya gimana itu oh ini saudara ini pasti kan sebelum menuju pernikahan nah itu kan pasti ada apa ya istilahnya itu ya itu proses apa mempertemukan orang tua itu gimana nanti disitu kan ada titik temunya ini orang mana gini ini apakah ini ada kaitannya dengan silsilak keluarga atau gimana gitu loh kalau kalau apa di apa saya saya kurang kurang paham sih yang kalau tidak salah ustaz yang mengajari tentang fikimunakaha itu kan gak apa-apa kita menikahi saudara itu saudara yang apa saudara yang bagaimana yang kita boleh naik karena itu saya kurang nangkepin hal itu mungkin teman-teman yang lebih paham bisa menjawab pertanyaan dari saudari sestia oke saya kira sudah cukup karena kasihan abang ini sendiri single factor temennya gak ada jawab lolida itu katanya sakit siapa lolida lolida khoyr sakit apa gak bisa tenggoranya sakit jadi pas tadi udah sempat jawab ustaz di chat zoom berarti nilainya dikurangi saya kembalikan ke ustaz aja oke baiklah ada lagi absennya gimana Pak Ari ini absennya kan kelihatan di zoom ini siapa yang masuk oke Pak siap yang dianggap masuk yang nyalain video aja resmi kan gak nyalain video nyalain Pak nyalain 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 ada pertanyaan lagi nyalain gak ada tapi tapi saya katakan tadi bahwa untuk menopah dan lari kepada diri kalian kalau kalian pengen pencer berbanyak belajar belajar dan terampil belajar dan terampil kalau kemudian hanya belajar itu kadangkala kurang tapi kalau dia di di diimbangi dengan terampilan dan skill saya yakin bahwa ketika lulus dari fakultas akan punya keinggulan dibandingkan dengan lulusan lain terima kasih kurang lebih nyaman maaf Allah berikutnya berikutnya walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh harinya